Satu hari setelah dibuka seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2019, baru satu pelamar yang mendaftar di lingkungan pemerintah kota Pontianak. Panitia rekrutmen mengaku juga belum mendapatkan keluhan terkait proses penerimaan calon pegawai negeri sipil. Kasubdit Kepangkatan dan Pengadaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Pontianak, Ahmad Fadli menyebut, baru satu pelamar calon pegawai negeri sipil yang mendaftarkan diri di lingkungan pemerintah kota Pontianak pada selasa pagi. Sementara itu pihaknya juga belum menerima keluhan dari para pelamar yang dilakukan secara online ini. Menurutnya tahapan rekrutmen ini akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 24 November mendatang. Begitu ya kami tanyakan ke BKN belum ada. Tapi memang jalurnya padat. Padat seperti apa masuknya? Artinya untuk daftar itu rata-rata mulai agak... Lalu dingin lama? Lalu dingin lama. Karena orang padat mulai masukkan. Padahal sebenarnya tahapannya panjang. Jadi pendaftaran itu mulai dari kemarin siang sampai nanti tanggal 14. Fadli juga mengingatkan bagi para pelamar apabila merasa kebingungan saat proses registrasi bisa menyampaikan ke pihaknya nanti akan diteruskan ke BKN atau langsung ke helpdesk BKN. Mau Lidipon TV memberi tekan.